Halo, dan selamat datang di Memasak Bersama Sam. Kami punya acara yang menarik untuk kalian hari ini. Roger akan pergi ke ladang untuk menyelidiki madu organik. Dan kita kedatangan barbi yang cantik di studio. Senang berada di sini, Sam. Aku nggak sabar buat nyeretain kisahku padamu. Mantap, kita bakal ngobrosok kehidupan sebagai ikon gaya, kacangan sama Ken, dan semua hal yang berwarna pink. Tapi pertama-tama, mari kita mulai memasak. Aku mau bikin kue lensat yang bakal bikin kalian takjub. Ingat, semua resep ini tersedia di buku Masak Perdanaku. Memasak bersama Sam. Tersedia di semua toko buku terdekat kalian. Susan, ayo kita mulai masak. Su, di mana? Lanjut ke ikon dulu. Sam, ada apa? Aku lagi mandi. Sam, kita lagi siaran langsung. Yang profesional dong. Ui, Chef. Hah? Aku harus ke toilet sebelum acaranya dimulai. Itu artinya iya dalam bahasa Perancis, Sammy. Aku tahu kok. Serius? Sekarang mari kita mulai, ha? Upsi, ada yang nggak beres. Sam, kamu nge-prank aku ya? Iya, iya lah. Siniin telur aslinya sekarang. Silahkan, Siu. Ini telur terbaik yang pernah ada. Nah, gitu dong. Siap. Sekarang ayo kocok semuanya. Selesai, deh. Nggak perlu bilang makasih. Kerja bagus, Sam. Sekarang mari tambahin bubuk tartar. Ini bakal bikin telurnya mengeras. Kamu dengar telur. Jangan bergerak mengeras, lah. Kamu berhasil, Sam. Makasih. Lalu tambahkan gula dan kocok semuanya lagi. Jangan lupa garamnya, Susan. Telur-telur ini butuh lebih banyak bahan. Aku mau nambahin sedikit air. Ini dia. Bahan favoritku, ekstrak vanila. Au, ini madumu. Lain kali beli di toko ya. Makasih, Ray. Aku senang kamu mau bawain ini. Oke, segini cukup. Aku udah bawa mixer. Mari buat jadi mengembang. Udah cukup, Sammy. Stop. Aku mau pakai spatula buat nyelesaian semuanya. Oke, aku mau bawain bahan-bahan lainnya. Aku siap buat lanjut ke tepung. Nih, ada di sini. Sam, hati-hati ngasih bahannya. Maafin aku, Sam. Mulai sekarang silahkan lakukan semuanya sendiri. Beres, sekarang aku mau nambahin sedikit baking powder. Segini aja harusnya cukup. Huh, aku tahu kita banyak bercanda hari ini. Sip, aku butuh istirahat. Tolong tuangin teh untukku. Nggak ada teh di sini. Cuma minyak sayur. Iya, yaudah kalau gitu. Sip, adonan kuenya hampir jadi. Sini lihat. Wow, kelihatannya bagus banget, Sip. Tapi rasanya gimana? Samy, jangan makan adonan mentah-mentah. Tapi udah terlanjur, Sam. Oke, jangan diulang lagi. Kita harus masukin ini ke loyang kue. Oke, sekarang aku mau masukin ini ke oven. Dan ini nggak bakal makan waktu lama. Ini kajaiban editing. Selagi kuenya dimasak, kita bisa lanjut bikin isian yang lezat. Dan kita bakal bikin sesuatu yang istimewa. Ide bagus, Semi. Aku udah nyiapin mixernya. Kalau gitu, mari kita pakai krim kocok ini. Hmm, rasanya pasti enak banget. Biarkan mixer ini bekerja. Gampang, kan? Putar dan putar lagi. Aku terhimpatis. Permisi. Seharusnya aku nggak sedekat itu. Semi, kamu nggak apa-apa. Apa aku baik-baik aja? Kasih tahu aku. Sadar dong, Sam. Hah? Aku di mana? Apa yang terjadi? Awas, Semi. Jangan mendekat. Keliatannya udah bagus. Dan rasanya juga enak. Tapi mari kita tambahin gula. Puh, trik sulapku hebat. Sama-sama, Semi. Segini cukup. Tapi jangan kasih tahu dokter gigiku soal ini ya, teman-teman. Aku baru ingat. Semi, kamu udah gosok gigi hari ini. Udah dong. Kenapa nanya segala sih? Aku tersinggung. Semi, kamu tahu harus ngapain? Nggak pernah ada chef selebriti yang diginiin. Ini memalukan. Pastikan gosok gigimu dengan baik ya. Dan aku harus masukin krim kita ke piping bag. Ini dia. Apa senyumku udah indah? Bentar. Aku nyumbau wangi. Itu kuah isang. Teman-teman, selamat datang kembali di acara memasak bersama, Sam. Duh, Sam. Gimana kalau kita namain memasak bersama, Sue? Enak aja. Kamu asistenku. Dan aku punya tugas untukmu. Perhatikan dan pelajari, Semi. Perhatikan dan pelajari. Ini status poin banget. Setuju, Sue. Aku suka nontoninnya. Ini fondant coklatnya. Hati-hati, kayak gini. Bentar, Sue. Kamu butuh ini buat ngeratain fondantnya. Ide bagus. Makasih, Chef Samuel. Aku punya ide. Bersiaplah untuk pre-klasik. Hah, sudah kuduga. Dan aku nggak terkejut, Semi. Jadi sekarang, mari potong fondant berlebihnya. Langkah berikutnya adalah membuat bentuk yang tepat. Aha, kayak gini. Ini udah kelihatan bagus, tapi masih banyak yang harus kita buat. Kita juga perlu nambahin lapisan atas. Aku mau naruh ini di kursi Roger. Dia pasti kaget. Dan aku mau nambahin beberapa warna pada kue kita. Dengar aku baik-baik. Kalau Roger bertanya, aku selalu di sini. Paham? Tenang aja. Aku nggak bakal bilang gitu. Oh, ini cantik banget. Kue ini bakal jadi kue legendaris. Kerja bagus, asisten. Ini dia bagian atasnya. Sip. Mari buat jadi kayak kukis. Ih, kue kita akhirnya jadi. Mari kita buat teh dan cobain kuenya. Hahaha, Ben beneran kayak gitu. Iya beneran. Dia menari-menari di pantai. Aku punya sesuatu untuk kalian, men-temen. Ini kelihatan luar biasa. Aku pengen nicipin sekarang juga. Rasanya luar biasa. Setuju, tapi semoga ini rendah lemak. Emangnya penting, Barbie. Men-temen, subscribe channel kami. Kasih video ini like dan sampai jumpa. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di acara Kukau. Hari ini, para kontesan akan membuat kue dengan tema alam terbuka. Dan mereka hanya punya waktu satu jam untuk membuat kue terbaik yang pernah ada. Itu bener. Itu sulit. Para juri sudah siap untuk melihat kue-kuenya. Ini dia yang pertama. Ayo, jangan malu-malu. Kita lihat hasil kuemu. Em, apa? Apa ini lulucon? Siapa yang mau makan itu? Pergi dari sini. Cuma bagian alam terbukanya aja yang benar. Tapi aku udah berusaha. Itu gak ideal. Dan kami menunggu kontesan berikutnya. Iya ya, aku di sini. Ayo kita lihat lebih dekat. Hmm, kayaknya aku udah pernah lihat apa kue ini dari toko roti. Yang benar saja. Enggak dong. Diskonjikasi. Malukan. Bagaimana dengan kueku? Tolong jangan lupa nilai punyaku. Kue yang indah. Luar biasa. Tunggu sebentar. Kamu membuatnya sendiri? Oh, iya dong. Aku buat dengan resep istimewaku sendiri. Dan kita dapat pemenangnya. Barbie Rogers dapat juara pertama dan hadiah uang untuk kuenya. The Pool. Selamat. Yeay, aku menang. Terima kasih banyak. Kupersembahkan medali ini untuk nenekku yang mengajari cara membuat kue. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa di episode Kukot berikutnya. Kirimkan email jika ingin menjadi kontestan. Wow, iya menang. Kue kolam renang itu luar biasa. Aku juga harus bikin kue yang sama. Hari yang indah. Akhirnya aku bisa menyelesaikan. Apa ini? Gawat. Apa yang terjadi di sini? Sammy, kamu baik-baik aja. Aku butuh otak. Apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa kamu takut? Sam, kamu bikin aku takut dengan lelucon konyolmu. Kukira kamu berubah jadi zombie. Siapa aku? Zombie? Enggak. Aku cuma lagi membuat kue. Ini, lihatlah sini. Cantik ya? Ini resep Barbie. Hmm, aku ngerti sekarang. Tapi kenapa kamu meminta otakku? Karena pengetahuanku gak cukup untuk memahami cara membuatnya. Jadi aku butuh otakmu. Oke, aku akan membantumu. Tapi jangan kurang-kurang jadi zombie lagi. Siap laksanakan. Aku udah siap. Dan di sana udah ada telur untuk adonan. Bagus. Telur adalah bahan dasar adonan. Sama seperti lem yang jadi bahan dasar slime. Lihat kehalianku. Gak semua slime bisa ngikutin trek ini. Ups, waduh. Tenang, Sammy. Itu biasa terjadi di dapur. Makasih atas kebaikanmu, Chef. Biar aku bersihin dulu. Oh, dasar telur. Kenapa harus pecah sih kamu? Baiklah. Selanjutnya kita butuh susu. Segera datang. Kasih aku waktu sebentar. Apa kabar? Ini susunya, Chef. Masih sangat segar. Bagus. Ayo tambahkan ke telur. Sekarang tambahkan gula. Berikutnya ekstrak vanila. Oh, tidak. Dimana ya? Aku yakin tadi ada di sini. Kok bisa sih? Apa maksudmu? Kita kehabisan ekstrak vanili. Padahal itu harus ada. Jangan panik, Susan. Aku akan cari ekstrak vanili dengan cara apapun. Aku gak akan mengecewakan sahabatku. Maksudku, Chef. Dan aku pengen banget bikin kue Barbie. Pasti ada di sini. Aku bisa mencium aroma vanila dengan jelas. Pasti udah deket. Hah? Nah, apa aku bilang? Oke, ini dia. Eh, dirasatku ada yang aneh. Rasanya ransaku mau lepas. Lepaskan aku, Sam. Kamu tahu kita gak bersama-sama ke atas sana. Hentikan, sobat. Jangan bilang gitu. Di sini gak terlalu tinggi. Jadi tinggalkan aku. Pergi, Sam. Kamu harus menyelesaikan misinya. Wah, apa? Tidak! Aku beli ini. Bagus. Ini sangat langka. Oh, benarkah? Itu favoritku. Lihat, lihat. Ini adegan terbaik dalam filmnya. Bam! Oh, iya. Kamu benar, Sammy. Makasih udah mengundangku nonton bareng. Ransok kesayanganku. Wow! Sam, aku gak apa-apa. Sudah kubilang gak terlalu tinggi di sini. Hah, kamu benar. Tapi aku harus terus naik. Kemarilah, sayangku. Ini dia. Siu, kenapa kamu melakukan itu? Kamu merosak momennya, Siu. Maaf, Sammy. Tapi ini udah waktunya membuat adonan kita menjadi harum. Kamu mencuri momenku. Sekarang kita perlu salingan untuk tepung. Jangan sampai ada gumpalan dalam adonan. Agar bisa mengembang. Ini juga harus diaduk sampai benar-benar rata. Kamu gak ingat? Ingat dong pastinya. Ini dia. Oke, saatnya menambahkan selai. Tadi kulihat ada di sini. Orang asli. Halo, Sammy. Itu kamu. Siapa, Sammy? Jika ingin mendapatkan selai, kamu harus menerima tantangan. Apa? Oke, aku terima. Tantangan apa? Lihatlah di sana. Kamu harus melewati lembah lungwai. Hanya dengan cara ini kamu bisa mendapatkan selai. Dan itu tak semudah kelihatannya. Lembah lungwai, katamu. Baiklah, akan ku coba. Tapi belum ada seorang pun yang lulus ujian ini. Ini selainya. Sammy dan prank-nya. Kita banyak mencampur hari ini. Dan inilah hasil warnanya. Udah bisa dipanggang semua? Open udah kupanak. Wow, wow. Tunggu dulu, Sam. Kita harus taruh foil di dasarnya dulu. Nah, sekarang adonan bisa dituangkan. Pastikan gak ada gelembung dalam adonan. Saatnya memanggang kue. Kalau melakukan semuanya dengan benar, hasil kuenya akan lembut dan empuk. Dan tentunya enak. Kita hanya perlu menunggu sebentar. Hei, Sam. Apa itu? Karena kita bikin kue yang besar, aku berpikir untuk mengadakan festa besar. Oh, wow. Ide yang bagus. Kenapa aku gak kepikiran, ya? Undangan-undangan ini kelihatan sekarang. Aku benar-benar lupa. Kita harus hubungi Barbie. Ini kan resepnya. Tenang. Aku selalu bantu kamu. Oh, ku harap dia datang. Halo, Barbie. Kami mengadakan festa malam ini. Festa? Wih. Oke, kedengarannya dia senang. Dia akan datang, Sam. Wuhu. Hampir aja canggung. Makasih, Sam. Mau apa? Oh, kuenya. Oh, ayolah, ayo. Hiu. Beberapa detik lagi dan kuenya akan gosong. Sekarang kita bisa bikin lubang untuk dekorasi bertema air. An-an. Sam, kamu mau memakan potongan kecil itu? Buat kamu aja, Sammy. Aku sangat lapar saat membuat kue. Dan kita sampai pada bagian yang paling menyenangkan untuk hari ini. Dekorasi kue. Krim batar untuk lapisan kue sama seperti semen untuk batu batas. Aha. Dengan begini kuenya gak akan geser. Bener. Sekarang kita bisa menghiasnya dengan mudah tanpa khawatir. Oh, kita akan mengadakan festa kue paling keren yang pernah ada. Hmm, dimana semua orang? Aku yakin alamatnya benar. Aku gak ngerti. Ada yang bisa kubantu, Nona? Kalau gak salah, seharusnya ada festa di sini. Bener. Pestanya dimulai satu jam lagi. Apa? Tapi aku yakin udah datang di jam yang tepat. Lihatlah. Hah? Astaga, naga. Gawat. Sudah ada antrean panjang tamu. Apakah aku lupa waktu lagi? Ayo lanjutkan menghias kue, teman-teman. Dan sebaiknya kita percepat sedikit, biar gak terlambat. Sekarang saatnya dekorasi eksterior. Bisa-bisanya aku salah cepat ini. Masih banyak yang harus dilakukan. Kita butuh kursi. Tamu-tamu kita harus duduk untuk makan kue itu, kan? Hah, kayaknya udah cukup untuk semuanya. Halo. Apa festa kue kolam renang udah dimulai? Hampir. Ini, ambil kursi ini dan bawa ke meja di sebelah sana. Cepatlah. Oh, ini gak biasa. Seperti festa DIY. Keren. Sekarang oles dan ratakan lapisan frosting ke seluruh kue. Hei, kursinya ditarah di mana ya? Di sana. Atau di sebelah sana. Gak inget apa kata Jelly itu. Kursi cat? Meja cat? Lampunya juga udah ada. Apa lagi? Momen penting nih. Kita akan buat kuenya terlihat seperti kolam renang. Di mana benda itu? Aha, ini lumayan. Ini dasar yang bagus untuk kolam renangnya. Hei, su, kembalikan. Nah. Oke, buat kamu aja. Maaf, Sammy. Tapi aku lebih membutuhkannya. Kamu lihat? Hah, kemandangannya luar biasa. Nala Dewa. Maaf banget, tapi aku butuh pohon palam ini. Gampang banget. Dengan ini kuenya akan terlihat seperti kolam renang sungguhan. Oh, kamu bener. Ini terlihat keren. Tambahkan pelampung juga di sana. Hah? Hei, ada apa di sana? Apa mereka mulai tanpa aku? Beberapa elemen dekorasi lagi. Dan kue kita udah siap. Ayo kita lihat lebih dekat. Sampai jumpa. Hei, Barbie. Sudah aku membuat kue seperti yang kamu buat di acara memasak itu. Ingat? Ya, kue yang menang. Ups. Makasih ya. Menurutku kuemu jauh lebih bagus. Boleh aku minta sepotong? Iya, silahkan. Kue buatan Sam dan Sue enak. Mereka pembuat roti terbaik. Makasih, mentemen. Bahan rahasia kami untuk kue apapun adalah persahabatan. Yap, sini. Aku mau mencicipi. Ini benar-benar lezat. Makasih lagi bersama kami hari ini. Jangan lupa kasih like dan subscribe ya. Bye. Iya, sampai jumpa lagi. Dadah. Selamat datang di episode baru acara Super Duper kami. Ini Nancy. Cita-citanya ingin jadi seorang putri. Ups, berantakan banget. Dan ini Stacy. Dia harus makan camilan bahkan sebelum tantangan memasak. Nancy memutuskan untuk menjadi yang pertama menjajel peruntungannya. Cake apa yang akan dibuat Nancy? Pelangi. Pelangi. Oh, rainbow cake. Aku siap untuk menghias kekku. Pertama, ayo ambil bahan-bahannya. Aduh, aduh. Kamu lagi aneh hari ini. Nancy bersiap-siap untuk ronde pertama kompetisi memasak ini. Lihat ini. Ada yang udah mulai bosen. Tangan. Sammy terlalu kasar membangunkannya. Oke, Nancy siap untuk berkreasi. Wow, kejaiban sedang terjadi di sini. Aku gak sabar untuk lihat hasilnya. Wow, boneka yang luar biasa. Percobaan ini sukses besar. Oke, tantangan kita baru saja dimulai. Saatnya melihat konsep cake Stacy. Dia dapat coklat. Lihat, bahan-bahannya udah datang. Oh, tunggu dulu. Isinya sangat berat. Apakah itu kosong? Kalau iya, gimana dia bisa masuk? Nyam, nyam. Astaga, siapa yang makan semuanya? Aduh, aduh. Tolong. Kenapa saya menyerang? Awas, ke kiri, ke kanan. Sebaiknya kamu menunduk. Apa dia masukin semuanya? Gak apa-apa sekarang. Transformasi yang luar biasa. Stacy kelihatan sangat gigih. Nancy gak peduli sama sekali. Ups, kajaibannya di luar kendali. Sementara temannya sedang gak beruntung, Stacy berhasil menyelesaikan cake-nya. Situasi semakin memanas, kita beralih ke tahap kedua. Selanjutnya tahap menghias cake. Kira-kira apa yang akan didapat Nancy? Si penggemar putri dapat sekuntum mawar. Ini dia. Aku merobeknya langsung dari hatiku. Oh, tidak. Mawar ini gak bisa dimakan. Ayolah, bisa kok. Eh, enggak. Ini menjijikan. Stacy menemukan cara untuk menggunakan bunga itu. Haa, seenggaknya ada yang masih fokus sama tantangan memasak ini. Hmm, krimnya lumayan enak. Krimnya gak tersentuh. Itu bagus. Ayo teruskan. Gaun krim mawar ini layak dapat nilai tertinggi. Tapi Stacy siap untuk kembali bersaing. Pemirsa juga udah siap. Putar rodanya. Tunggu, aku lupa popcornnya. Aku gak bisa hidupkan pacamilan. Sam, cepat. Stacy udah kehilangan kesabarannya. Kayaknya Sam udah lelat. Ayo kita tentukan dekorasi kayak kedua. Cacing? Itu pasti menarik. Hujan cacing! Kayaknya para gadis gak siap untuk ini. Hei, kembali. Ini cacing marmaline. Ayolah. Kayaknya bisa kita teruskan. Semuanya tenanglah. Ini dia. Aku punya cacing khusus untukmu. Kayaknya jelly ini bener-bener enak. Dekorasi ini akan membuat keknya lebih menarik. Nancy juga mau. Apa Stacy keberatan? Stacy tolong berbagi sama sahabatmu. Oke, dia akhirnya mau. Apa? Cuma setengah? Upsi, aku lebih membutuhkannya sekarang. Dan kita lanjut ke putaran berikutnya. Wow, M&M's. Pengiriman yang sangat cepat. Sekarang ini permen lebih mirip slime. Sam. Pangan aku? Oh, oh. Apa itu? Ini bukan salahku. Aku janji. Itu salah unicorn. Dia memakan permen dan meninggalkan kotorannya. Kurundang aku. Kenapa aku? Ini dia permen yang sesungguhnya. Sam udah ketahuan. Stacy gak bisa menahan diri dan mengambil beberapa. Tapi Nancy gak suka dengan sikapnya. Permen ini akan dipakai untuk menghias rainbow cake. Situasi kembali memanas. Para kontestan saling bersaing ketat. Oke, bahan berikutnya adalah krim kocok. Stacy suka pilihan ini. Dan Nancy gak terlalu membantu. Wow, dia bisa melakukan trik ninja. Nancy suka banget krim kocok. Lihat aja dia. Bagusnya Stacy gak raku sama sekali. Oke, itu menjelaskan semuanya. Kosong. Stacy gak boleh jahat begitu. Tunggu, harusnya krim kocoknya masih ada. Aku habisin biar gak ada yang terluka. Tampaknya mereka gak suka bantuan, Sam. Para kontestan cuma punya satu putaran tersisa. Nancy dapat meses. Itu hasil akhir yang bagus. Ini hujan meses. Bisakah begitu setiap hari? Sungguh sentuhan air yang luar biasa. Gawat, tolong hentikan angin ini. Di sini semakin panas ya. Hei, jangan tiup keknya. Tunggu. Aduh. Astaga naga, aku kebawa angin. Tangkap aku kalau bisa. Sungguh rencana yang hebat untuk menyatukan mereka. Nah, kek pertama sudah selesai. Nancy bisa bersantai. Sekarang giliran Stacy. Jeng-jeng. Kek kedua akan diakhiri dengan Oreo. Apa ini? Tikus? Eww. Kalau gini menghiasnya gak akan selesai. Mereka semua ketakutan. Aku bisa makan kek. Aduh, itu gak adil. Lepaskan aku. Sam harus berdiri diam selama sisa tantangan. Sam. Auuuh. Kontestan sedang menyelesaikan dekorasi cookies coklat. Satu pemeriksaan terakhir dan kita siap. Sam. Ah, apa itu tadi? Aha, kenapa mu? Sebenarnya, aku udah memanggajuri ke tantangan kita. Mari kita lihat yang ada di dalam gaun-gaun manis ini. Sekarang bagian terbaiknya. Kita bisa mencicipi keknya. Keliatannya rasanya enak banget. Mereka akhirnya baikkan. Ini sukses. Aku juga mau. Sini kasih aku. Aw. Hmm, yummy. Ini, Sammy. Kamu selalu ngasih kata-kata terakhir. Aku bener. Dan kata terakhirnya adalah mantap. Siapa yang dapet giliran pertama kali ini? Kurasa sudah terpecahkan. Dan yang pertama adalah es krim. Gadis-gadis itu sangat senang. Yang satu ini bahkan gak sabar untuk mencobanya. Tapi temannya gak setuju. Sangat disayangkan. Tapi dia harus berbagi, kan? Oke. Gimana kalau menyelinap seperti ninja? Seriusan? Kamu pikir itu kan berhasil? Sekarang kita gabungkan semuanya. Hah. Kontesan satunya akhirnya dapat bagian. Oh, enggak. Kamu gak bisa gitu. Kamu harus memutar rodanya lebih dulu. Semua beres. Apa yang akan didapat? Saus pedas? Aku gak bisa bayangin betapa pedasnya itu. Gak ada pilihan lain. Coba aja. Oh, oh. Itu kebanyakan. Sekarang harus gimana? Seandainya dia bisa membuangnya. Tapi aturan tetap laturan. Roda yang menentukan bahan-bahannya. Es krim contoh terlihat sempurna di tengah cake itu. Semua dapat yang pantas mereka dapatkan. Selanjutnya adalah brokoli. Semangkuk penuh. Wow. Ah. Kita gak punya pilihan lain selain menaruhnya di atas. Sebenarnya ini gak terlihat buruk. Sedikit warna hijau di sini. Sedikit hijau di sana. Gimana dengan potongan brokoli yang sangat besar ini? Ah, pilihan yang sulit. Apa? Parut? Gak mau. Harus mau. Waktumu habis. Oke, mari kita parut brokoli untuk topping cake. Iyuh. Sekarang cake-nya kelihatan kayak tertutup lumut. Jadi, apa bahan selanjutnya? Luar biasa. Cookies bentuk stick yang renyah, lembut, dan berlapis coklat. Yum. Gak sanggup buat nolak. Jadi semangat. Yuk kita hias cake-nya pakai ini. Tapi pertama ukur dulu semuanya. Sekarang periksa cookiesnya. Pas banget. Lanjutkan aja dan hias seluruh cake seperti ini. Nah, itulah hasilnya. Masih ada dua stick cookies tersisa. Makanlah bareng temanmu. Rasanya akan jadi lebih enak deh. Seorang peserta baru mencoba peruntungannya. Dia dapat pisang. Silau banget. Kacamata hitam akan sangat berguna. Temannya juga mencoba. Ayo kita doakan dia. Dan dia dapat permen kapas. Warna yang bagus. Mirip awan yang mengemaskan. Ini akan jadi tambahan yang bagus untuk cake yang penuh warna. Dan dia bisa memakan sisanya. Kelihatan enak. Oh tidak. Permen kapas itu bikin dia jadi ilmuwan gila. Cepat kabur. Dan dia langsung mulai bereksperimen. Keliatannya bagus. Mari tambahkan ini juga. Buat lebih terang. Tumpahkan aja semuanya. Gak ada salahnya kan. Ups. Sekarang pisangnya berwarna merah. Semuanya diluar kendali. Tapi eksperimen terus berlanjut. Apa yang terjadi? Yeay. Dia kembali jadi dirinya sendiri. Dan dia bahkan gak ngenalin pisang yang diwarnai. Terima nasib aja. Tapi jangan berkecil hati. Bahkan pisang merah pun bisa terlihat cantik di atas cake. Baik. Kemudian. Lumi langsung. E segue再hat.